Terima kasih Anda masih bersama Net 5. Gunakan dan edarkan narkoba, seorang guru di Kepulauan Nias ditangkap polisi. Ironisnya, oknum guru ini sudah 4 kali berurusan dengan pihak berwajib dalam kasus yang sama. Kedicuan mewarnai proses pemeriksaan kasus narkoba di Kabupaten Nias Barat Sumatera Utara. Ibu dan istri pelaku tidak terima keluarga mereka ditangkap. Menjadi tersangka dalam kasus ini adalah seorang guru berstatus pegawai negeri sipil. Selain menggunakan sendiri, pelaku juga mengedarkan narkoba dengan berkedok berjualan kerupuk. Bersama tersangka, polisi mengamankan 9 butir ekstasi miliknya. Tersangka itu kita tahan, karena hasil daripada lapor itu bahwa yang bersangkutan itu memang betul-betul memiliki barang haram. Bukan pertama kali, oknum guru PNS ini sudah 4 kali ditangkap dalam kasus yang sama. Kini pelaku mendekam di tahanan MAPOL Resmias. Irwan Syah Putra Nasution melaporkan untuk NET.